Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Universitas Gajayana atau Uni Gamalang kembali menambah jumlah guru besar setelah kembali melaksanakan pengukuhan dua guru besar atas nama Prof. Dr. Dr. Anda Martaleni MM dan Prof. Dr. Dr. Anda Endang Susuwa TMS dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Iga Dengan pertamanya jumlah guru besar diharapkan akan semakin mendorong dan memotivasi para akademis lainnya untuk menjadi guru besar serta berkontribusi bagi kemajuan Uni Iga ke depan Rabu 12 Juli 2023 bertempat di Aula Utama Universitas Gajayana Malang Tegiatan Sidang Terbekasenat Uni Iga Malang dengan agenda pengukuhan dua guru besar baru Universitas Gajayana Malang yaitu Prof. Dr. Dr. Anda Martaleni MM Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Iga Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Prof. Dr. Dr. Anda Endang Susuwa TMS Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Iga Bidang Ilmu Manajemen Sumberdaya Manusia Kegiatan Sidang Terbuka Senat Uni Iga dihadiri Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Gajayana Prof. Bambang Subroto Senat Uni Iga beserta Jejaran Senat Rektor Uni Iga Prof. Dr. Ernani Hadiati SEMS Ketua Yayasan Uni Iga serta para rektor dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta keluarga dari para guru besar yang dikukuhkan serta undangan lainnya Acara diawali dengan masuknya Jejaran Senat menuju ruang pengukuhan dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Gajayana Malang serta pembukaan sidang terbuka senat oleh Ketua Senat Uni Iga Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan mendikbud Nadiem Anwar Makarim tentang kenaikan jabatan fungsional dosen dan pengangkatan jabatan guru besar yang dibacakan oleh Ketua Senat Uni Iga yang merupakan Wakil Rektor 1 Uni Iga Dr. Andes Gunadi MSG-PhD serta penayangan profil dan riwayat hidup guru besar Memasuki acara selanjutnya orasi ilmiah oleh para guru besar yang dikukuhkan Prof. Dr. Dr. Anda Endang Soswati MS dengan judul model pengembangan sumber daya manusia berbasis kepemimpinan, entrepreneur, dan tantangan Sementara Prof. Dr. Dr. Anda Mertalani MM dengan pidato pengukuhan berjudul membangun karifan stakeholder pariwisata melalui pembangunan wisata halal Acara dilanjutkan dengan penyerahan pidato pengukuhan dan penyematan tanda jabatan guru besar oleh Ketua Senat Dr. Andes Gunadi MSG-PhD Memasuki acara selanjutnya sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur Prof. Dr. Dia Sawitri SDMM mengucapkan selamat dan sukses merupakan karya nyata unika dalam mencetak profesor serta berharap kepada seluruh dosen untuk memotivasi mendapatkan jabatan guru besar Sementara itu dalam sambutannya Ketua Yayasan Pendidikan dan Gajayana Dr. Rosidi SDMM AK mengucapkan selamat dan sukses kepada para guru besar yang dikukuhkan atas keberhasilannya mencapai gelar akademik tertinggi melalui proses yang panjang Saat ini unika mempunyai lima guru besar dan semuanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diharapkan ke depan setiap satu program studi mempunyai guru besar serta pengukuhan guru besar ini menjadi motivasi kepada para akademisi lainnya untuk menjadi guru besar dan unika semakin maju di masa depan Hal senada disampaikan Rektor Unika Prof. Dr. Ernani Hadiati SEMS Dalam sambutannya memberikan apresiasi dengan pengukuhan guru besar karena perjalanan menjadi guru besar tidak mudah dan setelah dikukuhkan pun tidak berhenti di sini tetapi tanggung jawab keilmuan, leader dalam akademis dan teladan dalam integritas memajukan perguruan tinggi Tuan guru besar di unitas Gajayana ini meliputi dua profesor yang pertama adalah Prof. Dr. Endang Suswati beliau di bidang ilmu pengembangan sebeda manusia dan yang kedua adalah Prof. Dr. Mataleni di bidang pemasaran Nah yang jelas dengan menambahnya dengan menambahnya bertambahnya dua profesor ini diharapkan adanya peningkatan kinerja dari perguruan tinggi khususnya di dalam kinerja berbasis internasional baik di dalam melakukan penelitian baik melakukan publikasi dan pengabdian kepada masyarakat sehingga secara tidak langsung dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh profesor yang ada di Universitas Gajayana ini mampu meningkatkan kinerja utama penguatan harus dilakukan oleh UNIGA yang terkait dengan pemenuhan kewajiban dimana nanti adanya joint research dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri dalam jangka waktu dekat ini ada program-program yang memang harus dilaksanakan oleh kedua guru besar persen Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Kiai Haji Zenbay dan penutupan sidang terbuka senat serta pemberian ucapan selamat kepada para guru besar yang dipukukan dan keluarga oleh jajaran senat Kami patut syukuri, kami banggakan Universitas Gajayana yang telah menghasilkan dua profesor Kami dari LLDT Wilayah 7 Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses atas karya nyata UNIGA yang telah menghasilkan dua profesor yang sangat luar biasa dan kami dari LLDT juga sangat mendukung seluruh potensi kekuatan pengembangan karir dosen yang saat ini pada tanggal sampai dengan 26 Juni 2023 LLDT mencetak 10.477 SK Jabatan Fungsional Dosen di mana yang membanggakan bagi kami adalah sebanyak 73 untuk profesor LK atau lektor kepala 231 dan untuk lektor 2930 sedangkan untuk asisten ahli 7243 ini merupakan kebanggaan kolaborasi yang meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya yang ada di wilayah 7 Jawa Timur karena aset strategis bagi perguruan tinggi adalah jabatan fungsional dosen di mana jabatan fungsional dosen itu yang paling mendukung untuk perguruan tinggi bisa menjadi unggul dan bisa bersaing secara world class university atau menjadi universitas berkelas dunia maka yang ada di prodi adalah hanya lektor kepala dan guru besar maka dari itu kami berharap dengan sangat untuk seluruh dosen mari tingkatkan kualitas pembelajaran dan mari kita tingkatkan untuk pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan SN Diktir nomor 3 tahun 2020 dan KKNI nomor 8 tahun 2012 Yulandik Mawan melaporkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati